Kekotoran-kekotoran batin Kekotoran batin Kekotoran batin Kekotoran batin Kekotoran batin Suatu hari, sang pemburu memperhatikan gajah-gajah ini berlutut kepada Paceka Buddha. Setelah mengamatinya, sang pemburu mencuri bagian paling atas dari jubah kuning, lalu menutupi badannya dan memegangnya. Kemudian dengan memegang tombak pada tangannya, dia menunggu gajah-gajah pada jalur yang biasa dilewati. Gajah-gajah datang dan menganggapnya seorang Paceka Buddha. Gajah-gajah itu berlutut dengan membungkukan badan untuk memberi hormat. Ia bunuh gajah-gajah pada barisan terakhir satu persatu setiap harinya, dan hal itu dilakukannya hingga berhari-hari. Sang Bodhisatta adalah pemimpin dari kawanan gajah itu. Saat mengetahui kekurangan jumlah pengikutnya, dia memutuskan untuk menyelidiki dan mengikuti kawanannya pada akhir dari barisan. Sang Bodhisatta telah berjaga-jaga, dan oleh karena itu dapat menghindari tombak. Dia menangkap sang pemburu dengan belalainya dan melemparkan pemburu itu ke tanah. Melihat jubah kuning, dia berhenti dan menyelamatkan hidup sang pemburu. Sang pemburu tidak berhasil membunuh dengan menggunakan tipuan jubah kuning, dan perilaku seperti itu adalah perbuatan buruk. Sang pemburu jelas tidak berhak memakai jubah kuning. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini, Barang siapa yang belum bebas dari kekotoran-kekotoran batin, yang tidak memiliki pengendalian diri, serta tidak mengerti kebenaran, sesungguhnya tidak patut, ia mengenakan jubah kuning. Tetapi, ia yang telah dapat membuang kekotoran-kekotoran batin, teguh dalam kesusilaan. Memiliki pengendalian diri serta mengerti kebenaran, Maka sesungguhnya ia patut mengenakan jubah kuning.